Hai ahayo minasan kumaha dan mangsa Dayana hari ini weekend suami aku lagi pergi keluar buat sekolah bikin sepatu kayaknya aku udah selalu ngomong deh jadi hari ini aku di rumah ada jadwal buat belanja grocery mingguan cuma aku mau masak dulu mau masak apa mau masak pindang ikan ikan ini mau aku pindang ini harganya 20 ribuan guys segini aku nggak tahu ikan apa pokoknya aku mau pindang mau makan sob pindang ikan ikutin caranya masak hari ini let's go Oke buat bumbunya ini aku pakai bawang merah bawang putih kunyit jahe terus kemiri langkuas terus sama serai juga tambahin cabai juga secukupnya kalian mau terus ini kita tumis abis kita tumis kita masukin ini airnya jadi biar ada airnya karena pindang ikan itu dia pakai air ya guys ya Nah ini aku pakai asem jawa udah asem jawa masuk kita masukin juga perbumbuannya garam ini sekitar satu sendok makan terus sudah itu juga kita masukin juga MSG atau penyedap yang kalian mau bebas aku pakai MSG aja terus ini ikannya yang udah aku bersihin jadi itu ikannya bertelur gitu guys ini tuh aku nggak tahu kalau di Indonesia namanya ikan apa tapi aku tertarik banget sama ikan ini karena telurnya gede-gede banget dan aku sebenarnya enggak tahu di dalamnya ada telurnya pas lihat semangat banget Mari kita coba nah tinggal kita tutup kita tunggu deh sampai dia matang mendidih tapi enggak sampai menyusut banget ya guys ya Nah ini dia udah mateng sekarang Mari kita makan ternyata Oke karena hari ini jadwal cheaters aku besok harus diet hari ini aku masak kesukaan aku jadi kita mukbang jadi kita mukbang guys ya hari ini Oke guys ini dia pindangnya udah ya tuh udah jadi telurnya juga kelihatannya mantep banget telur ikannya mari kita makan jangan lupa berdoa dulu sebelum makan ya salam makan guys sini aku mau coba dari ini dulu deh dari si merah merona saya paprika ini tuh manis asem tuh ada pedasnya dan yang pasti seger mari kita coba pindang ikan kesukaan aku di Indonesia kalau aku suka masak ini ya kalian tahu kan kalau followers aku pasti tahu ini kesukaan aku dari kimas enak banget seger udah seger guri tuh pakai cabai nih kasih lihat kalian cabainya ya ini enggak sebasah yang di Indonesia aku buat ya tapi udah worth it enak banget ini buat ikannya nih telur ikannya tuh tuh ikannya tuh guys tuh ikannya tuh guys ntar lagi masak hmm 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 oke kelur ikannya ini tuh renyah gurih banget terus udah itu aku heran dia renyah gitu loh kan karena biasa telur ikan itu gurih ya ini renyah guys pakai cabai dikit ya cabai dikit aku mau pakaiin cabai tuh 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 aku jawid tuh 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 hmm sekarang kita coba dagingnya ya kalau dagingnya ikannya banyak tulangnya sih Hai kayak ikan layang enggak sih Oke ini mirip ikan-ikan layang gitu loh ikan sarden tapi dia tuh yang gede gitu guys kalau ikan sarden kan kecil-kecil nah ini tuh ikan sarden tapi gede gitu loh aku suka banget ini telurnya enak banget hai 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 tekstur turunnya ini tuh renyah kenyal terus udah tuh dari sitelannya itu tuh ada rasa creamy gurih enak deh guys ngeblend gitu hmm harganya tuh 20ribuan lah ya tapi menurut aku worth it banget loh di sini harga 20ribuan ini ikan udah enak banget maksudnya udah murah lah wait aah Orang bayamo A Yang A Y P 2 T Ter 3 3 opens , Ini tuh model ikan sarden guys Tapi gede versi gedenya Ikan sarden gede Tulangnya banyak Cuma gak tajam Mungkin buat kalian yang gak suka makan Ikan bertulang gak bakal suka Cuma kalau aku sih suka Cuma kalau buat telurnya oke banget Pertama kali nih Tekstur telur begini aku nemuin Paprika Tulangnya banyak banget Kalau aku gak pernah komplain Sama ikan Soalnya aku Walaupun ikan tulangnya banyak Aku tuh pencinta ikan Jadi Mungkin aku enak-enak aja No problem Everything is okay Apalagi dimasak-masakan Indonesia kan Aduh udah Juara banget Iya kalau feeling aku Ini tuh ikan sarden guys Ikan sarden Tapi ikan sarden yang besar gitu Karena Rasanya kayak ikan sarden Rasa Bilhannya itu Tekstur ikan Tekstur ikan sarden Hmm 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 Jepang tuh sekarang udaranya lagi naik turun Kemarin panas banget hari ini tuh mendung Tapi lembab Lembab-lembab gak enaknya tuh Hmm Hmm untung Jepang tuh nggak suka makanan bertulang ya aku ngerti kenapa ini harga ikannya murah karena tulangnya sebanyak itu pasti yang beli orang-orang kayak aku gitu orang yang gila tulang yang suka tulang kalau cepat itu sukanya tuh yang bersih nggak ada tulang udah fillet-fillet gitu suka banget itu harga lebih mahal wuhh banget banget hmm 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 Oke guys Aku mau siap-siap pergi keluar Oke guys, aku habis belanja Belanja roti Ini buat Ofuro Aroma Ofuro Terus Beli ikan juga, mau aku keringin Beli coklat Beli sozis Beli tomat Ini tadi aku belanja deket Ini suka jomu Jomu tuh rasanya mager banget ya Terus sama beli strawberry Tapi harus beli buah sih Terus tadi di Di Daiso beli ini Sama ini Kontainer Oke deh, aku rapi-rapi dulu ya Lanjut lagi yang kalian lihat Seksi banget ya Tadi abis bikin makanan dulu Terus ini aku mau review ini Jadi kemarin tuh Sama suami kan Weekend tuh Weekend Sabtu tuh kan Me time biasa Aku belanja kan sama suami Dia pengen banget makan castella Jadi dia beli castella Terus udah itu aku Kita ke outlet castella Khusus gitu Di Jepang itu orang Jepang tuh Suka banget sama castella Terus aku itu Pengen ini Pengen cobain produk mereka yang ini Ini tuh Kayak castella gitu Kita cobain yuk Sebenernya guys Kalau castella itu tuh Manis banget kan Nah Ini tuh Funky Funky Kualofun 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 sebetulnya Kagak tau Maaf ya Ini baju aku Aku gantung disitu Oke Ini aku mau makan bareng kalian Sama mau ngobrol Seminggu ini tuh Bagaimana kondisi diet aku Sambil kita review Brand Kualofun ini Dia original Jepang ya guys Orang Jepang tuh suka banget manis Aku tuh jujur gak begitu suka castella Karena bagi aku tuh castella tuh manis banget Cuma ini tuh kayak dia tuh Ada krimnya gitu di dalam tuh Cakep ya Packagingnya juga Bagus banget Maksud aku tuh rapi banget Sampai satu biji dikasih boxnya Segede gini Liatin Oke Mari kita review Makannya Jepang tuh Rata-rata manis-manis guys Kadang manisnya tuh Gak ngotak gitu Jadi aku tuh ada yang aku bisa terima Kalau castella tuh Aku milih-milih Kalau dia manis banget Dan wangi telur Aku gak bisa makan Enak Tapi kalau misalnya Enak gitu Maksudnya gak manis banget Aku masih bisa makan Ini tuh dia tuh kayak model Adonannya sih Katanya sama kayak castella Cuma Dia di dalamnya itu ada krimnya gitu Cakep ya Cakep cuy Cakep Tuh Mari kita buka Biar estetik Aku bukanya Pake pisau Nah ini kita bukanya Pake pisau aja nih Biar cantik keliatannya Kita liat ya Kita liat ya Cakep guys Creme nya Kita cobain ya Tadakimasu Cocok sih Kalau paketnya Ini tuh Rasanya Manis Manisnya oke lah ya Terus udah itu Wangi telur Tapi gak yang Wangi telur Bikin enak Krimnya Ada wangi Jeruknya Apa sih Kalau di Jepang tuh Namanya aku lupa Pokoknya wangi jeruk-jeruk gitu Moist banget Krim asli Jepang Itu enak banget Aku gak tau kenapa ya Enak banget Oh iya ini tuh Ada wangi-wangi Yuzu nya gitu guys Maksud aku tuh Jeruk Yuzu Apa sih Aku tuh kemarin Beli nya di Yutenji 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 gitu Aku makan semuanya deh Bisa enak banget Ini tuh Bolu nya ini Bolu kasternya tuh Moist banget Lembut Nih kalau kalian ke Jepang Mampir Cobain Ya Enak Approved Oke guys Gitu dia Video aku hari ini Makasih Deremenin aku Masak Makan Review belanjaan Sama makan ini Jangan bosen-bosen Comment Kalau misalnya Kalian mau request Bikin video apa Atau review produk apa Coba request di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye